Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian dimanapun berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat saya Sunan Al-Farizi pertama ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca novel karya kami kata bumi yang merindukan mentari Alhamdulillah dalam beberapa hari rilisnya sudah banyak yang membaca dan kemudian banyak yang memberi respon baik atau respon positif terhadap kisah ini artinya banyak orang yang merasa relate bisa tenggelam dalam kisah ini bisa merasakan sedalam itu perasaan mereka saya ingin mengapresiasi sebenarnya bukan sepenuhnya penulis yang hebat bahkan mungkin tidak ada kehebatan pada diri ini tapi pembaca yang mampu merenungi kisah-kisah itu bisa masuk ke dalam cerita itu itulah pembaca yang sejati sulit loh orang kalau memang tidak senang membaca itu tidak akan tenggelam di dalam kisah tapi bukan salah si pembaca juga kalau tidak bisa tenggelam itu salah peribadi mungkin penulis kurang terlalu meriletkannya dengan kehidupan ya tentu kisah ini adalah salah satu dari seribuan kisah kehidupan manusia di dunia jadi tidak bisa meng-cover seluruh perasaan manusia tapi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang mau meng-key point dan mau baca serta mengkoleksi novel kami dan semoga menjadi kebermanfaatan bisa menjadi renungan bahkan bisa menjadi perbincangan saya senang sekali bahkan ada yang mengatakan kita seolah-olah kayak membahas karakter si mentari membahas karakter si sekar mereka diskusikan dan itu saya sangat senang sekali nah disini kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan novel ini yang telah diajukan oleh teman-teman banyak tapi saya ingin menggarisbawahi secara umum akan saya jelaskan inti sari dari pertanyaan teman-teman sekalian tidak akan saya jawab semuanya tapi inti sari dari pertanyaan teman-teman itu akan saya jawab pada video kali ini jadi tetap disaksikan ya oke kita bahas pertanyaan yang pertama kenapa seorang ustaz menulis kisah cinta sunan yang seorang katanya ustaz menulis kisah cinta pertama saya ingin berterima kasih kepada yang mengatakan ustaz amin ya Allah itu doa dari kalian semua dan saya sangat jauh sebenarnya dari itu oke mengapa kisah cinta pertama secara umum bahwasannya karya tulis itu adalah sebuah seni dalam bidang sastra jadi bagian daripada kita mengarang membuat kisah cerita kisah perjalanan hidup dan lain sebagainya itu bagian dari seni kehidupan khususnya yang diharapkan oleh bangsa ini untuk dikembangkan kesusastraan bangsa ini harus kita kembangkan dengan cara apa? dengan cara menulis saya sangat senang bisa mendonasikan tulisan saya kepada Indonesia kepada anak bangsa agar bisa dinikmati mungkin jika tidak kepada seluruhnya anak cucu saya saya harapkan mampu membaca tulisan-tulisan kami dan itu menurut saya kita tidak memilih untuk mati sia-sia kita tidak biarkan seluruh inspirasi seluruh bakat seluruh potensi diri kita itu kita tidak membiarkannya mati bersama terkubur dengan tulang belulang kita saat kita mati nanti kita memilih untuk mengabadikan diri dan melalui seni oke nah yang kedua saya ingin menjelaskan di novel ini banyak sekali pelajaran yang secara tidak langsung itu akan nanti mengantarkan kita kepada oh iya pantaslah Allah itu yang harusnya tempat hati berharap sesungguhnya karena mohon maaf hari ini kalau kita bilang jangan pacaran ini berzina ini zina apakah mereka yang dalam tanda kutip pacaran itu tidak tahu bahwa itu adalah tidak boleh atau takrob zina di dalam Al-Quran yang mereka sering gunakan dalil mereka tahu bahkan mereka hafal tapi apakah gara-gara itu mereka menjauhi tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya dan kenapa dan kita juga tahu misalnya koruptor itu tahu loh maling itu salah mengambil uang rakyat itu salah tapi masih banyak yang mencuri uang rakyat artinya apa ternyata menurut menurutku pribadi tidak semua terkadang kita tidak bisa langsung menyentuh orang dengan tegas ada orang yang memang berdakwanya tegas dan saya tidak larang itu bagus tapi kalau saya pribadi saya lebih memilih tenggelam di dalam apa yang mereka rasakan karena kalau begini ada orang yang sebenarnya ingin memperkenal mencari tahu tentang agama ini dia datang ke kita tapi kita sudah langsung teriakin hey kamu di neraka tempatmu ya mundurlah dia dia tidak akan mau kemudian untuk mencari tahu hakikat agama ini maka saya menulis kisah ini saya tidak ceramah di dalam kisah ini saya tidak menuangkan kisah agama sepenuhnya tapi saya ingin mereka yang merenung biarkan mereka mencari ibrohnya sendiri saya hanya ingin bercerita tentang luka sehingga nanti kalian akan sampaikan kepada kesimpulan memang satu-satunya harapan yang tidak akan mengecewakan itu saat kita menyandarkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kepada manusia itu keinginan kita berapa banyak keinginan kita yang kita lewati dan membuat kita kecewa dengan keinginan itu mau patah hati berapa kali lagi untuk sadar bahwa yang membuat kita tidak kecewa itu hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita ceramahkan tidak akan sampai biarkan mereka tenggelam dalam rasa luka yang dirasakan oleh pemeran-pemeran yang ada di dalam sini dan kisah ini teman-teman kenapa saya buat kisah percintaan memang di kalangan remaja percintaan itu adalah suatu hal yang sangat trending trending topik trending point lah gitu ya dan role model saya dalam menulis yaitu Buya Hamka meskipun beliau seorang ulama beliau diberi gelar dokter di Al-Azhar ceramah di mana-mana menulis buku tafsir Al-Azhar tapi tidak membuat beliau berhenti untuk menulis karya sastra yang dikagumi banyak orang di seluruh tanah air bahkan seluruh tetangga-tetangga Indonesia dan dibahas di kampus-kampus dunia kisah-kisah yang beliau tulis seperti tenggelamnya kapal Van Der Wijk di bawah lindungan Kaabah itu ada romans-romansnya yang membuat orang tersentuh hatinya tapi di dalam sana ada pasti pelajaran agama kalau kita lihat karya Buya Hamka itu pasti ada pelajaran-pelajaran agama yang tersirat tidak selalu tersurat maka itulah yang coba kami kemas di dalam novel ini tidak memberikan pemahaman agama yang tersurat tapi tersirat karena kalau kita bercerita tentang tersurat mereka hafal biarkan mereka merasakan rasa yang sama mudah-mudahan mereka tersentuh tapi semoga diri pribadi ini juga menjadi hamba Allah yang lebih baik oke itu pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua apakah mentari dan sekar itu ada di dunia nyata ini pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan ya baik jadi sekar dan mentari ini adalah dua orang yang bisa menjelma menjadi siapa saja di dunia ini ada pun apakah ada orangnya nyata siapapun bisa menjadi mentari dan sekar tergantung kepada keriletan atau sinkron antara dia dan kisah itu jadi saya lebih kalau saya ditanya apakah ini adalah kisah nyata saya lebih ingin mengatakan bahwa sifatnya banyak yang nyata apa yang ditemukan oleh sekar dan mentari itu adalah banyak yang nyata di dunia nyata jadi tidak ada orang utuhnya tidak ada karena ini sekali lagi hanya kisah fiksi yang memang ada kisah-kisah nyata yang kami tuangkan di sana sekedar menjadi real misalnya ini di dalam kisah ini dari perjalanan awal kuliah sampai lulus kuliah itu kan ada realnya nah real ini dari mana kami dapat contoh tentu dari perjalanan kuliah kami karena kalau kami menceritakan sesuatu yang mungkin kuliah seseorang nunjoh di sana kami tidak tahu persis misalnya saya akan membuat latar belakangnya misalnya kuliah di luar negeri sedangkan saya belum tahu nih real kuliah di luar negeri itu seperti apa jadi yang lebih dekat saya ambil memang real perkulihan kami yang ada wisudanya yang ada kemudian KKN yang ada kemudian belajar di kelasnya dan lain sebagainya itu kami ambil tapi mengisi real itu kami gunakan fiksi yang tentu banyak abstraksi juga dari dunia nyata kami abstraksikan sehingga apa apa itu abstraksi ketika dia sudah tertuang dalam sebuah karya atau sebuah tulisan orang yang mampu berpersepsi kemudian berspekulasi apapun ada yang mengatakan ini kisah nyata ada yang juga mengatakan ini tidak nyata dan orang silahkan itu itulah bentuk abstraksinya tapi apakah ini kisah nyata saya pasti ada yang kita ambil dari kisah nyata tapi sebagian besar tidak karena tujuan bumbu kisah nyata itu ialah untuk kemudian membuat orang bisa merasakan kehidupan itu tiba-tiba saya kisahkan sekar bisa terbang di langit kan tidak tidak dirasakan sepenuhnya itu tugas seorang pembuat komik nantinya tapi kalau kita jelaskan kenapa diambil dari sisi kehidupan biar orang juga bisa tenggelam dalam kisah itu tapi untuk mengatakan ini kisah nyata saya tidak setuju sudah saya jelaskan ini adalah fiksi yang semua saya rasa fiksi itu ada abstraksi dari kisah nyata sehingga bagaimana lahir sebuah kisah yang bagus kalau kita tidak relatekan dari kisah nyata bahkan film Finding Nemo pun film sebuah ikan itu pasti direlatekan dengan perasaan manusia sehingga manusia itu bisa tenggelam bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya dan sebagainya dan semua orang boleh berspekulasi boleh mengatakan ini kayaknya kisah aku deh ini kayaknya kisah dia deh ini kayaknya kisah boleh silahkan teman-teman tenggelam di dalamnya dan kami tidak melarangnya sama sekali tapi saya ingin katakan disini yalah bahwa kami menulis kisah ini hanya untuk menjelaskan fokuskan kepada mentari dan sekar apa yang terjadi dengan mereka adapun kemudian yang dilalui oleh keduanya di dalam kisah ini kami anggap itu sebagai sebuah pendukung dan tidak ada kaitannya dengan dunia nyata sama sekali jadi buku kami ini novel kami ini hanya menceritakan fokus menceritakan bagaimana kisah cinta mentari dan sekar teman-teman yang merasa mentari dan sekar yang sabar ya semangat terus apapun yang kalian pilih itu memang yang terbaik sekar pun mungkin sangat terpukul tapi mentari pun mungkin punya alasan besar untuk memilih jalan itu jadi siapapun sekar dan mentari di dunia tetaplah semangat hidup masih terus berjalan tetaplah hidup jadilah terbaik untuk semuanya jangan pernah membiarkan perasaan sedihmu membuatmu tidak berkembang lagi jadikan hal-hal yang kita rasa itu adalah luka menjadi suatu hal yang positif arahkan ia dalam kebaikan kebaikan bagi teman-teman yang merasa sunan ini adalah sekar kalau begitu sekar titip pesan kepada semuanya seandainya saya adalah sekar sekar akan berkata pastinya sampai kapanpun mentari tidak akan pernah ia salahkan dalam hidupnya semua akan menjadi pelajaran penting yang sekar pernah temukan dalam hidupnya termasuk bertemu dengan mentari sekar akan berkata ia tidak membenci mentari sedikitpun bahkan ia cari-cari rasa benci itu di hatinya ia pun tidak akan menemukan rasa kebencian itu tapi ia memang sedikit lebih untuk menjauh pergi ke dunia lain dalam arti tidak di lingkungan itu lagi karena ia hanya belum bisa menerima kenyataan apa yang ia lihat di kenyataan hidupnya yang seharusnya itu menjadi kisahnya dengan mentari pasti ada rencana Tuhan di balik itu jadi tetaplah semangat jangan pernah putus asa mentari juga pasti sangat menyayangi sekar tapi memang mungkin caranya yang lain dan kisah ini belum selesai insyaallah kalau ada kesempatan akan kami lanjutkan saya ingin membaca untuk menutup kapar belakangnya bumi engkau tidak bisa memiliki matahari selamanya aku tahu kamu merindukannya sinarnya memberimu arti kehidupan tapi bukan berarti kamu boleh memeluknya nanti engkau akan hancur dan binasa biarkan mentari itu bersinar kepada planet mana yang ia rindukan engkau memang merasa hangat saat dengannya tapi tidak semua yang menghangatkanmu adalah rumah bagimu biarkan hujan membasahi dirimu dan malam mendengarkan kisahmu tetaplah hidup biarpun rindu tak terobati karena mau bagaimanapun usahamu engkau dan dia tidak diciptakan Tuhan dalam garis edar yang sama sekar semangat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh